Misalnya menghitung sebetulnya normalnya di Jakarta ini ya uang belanja untuk istri berapa sih? Nih buat para jomblo perlu ngitung nih. Daycare berapa sebulan? Hah? Halo? 3 sampai 5 juta? Oke sama saudara 3,5, 4 juta ya. 4 juta. Itu baru satu anak dan itu cuma dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 5. Katakanlah dari jam 7 sampai maghrib. Sebulan berapa? 4 juta. Mahalan mana? Dari maghrib sampai jam 7 atau dari jam 7 sampai maghrib bayarannya? Ada gak daycare ditipin 24 jam? Berat kali ini ngurusinnya ya. Jadi kalau bini ngurus berarti jatahnya berapa itu? 10 juta. Itu baru urusan merawat anak ya. Belum air susunya. Ongkos susu kira-kira ibu susuan di Jakarta berapa kira-kira? Belum ada ya? Kerelaan aja lah ya. Berapa? Satu hari berapa? Susu kardus formula 100 ribu. Satu box itu pakai berapa hari? 3-4 hari. Wah itu nutrisinya jauh lah, sapi sama orang ya. Jadi kalau 100 ribu katakanlah setiap hari susu ibu berarti 30 hari 3 juta. Berapa itu Pak Hak Bini lo berarti sebulan? Hah? 10 juta tambah 3 juta. Berapa tuh? 13. Ongkos asisten rumah tangga nyuciin, masakin. Berapa sebulan? 2 juta. Jadi berapa yang harus gaji istri? 15. Servis suami. Servis suami. Ini biar pada ngitung nih cowok-cowok nih pada nih. Jarang mikir sih. Jadi berapa seharusnya hak istri itu? Hah? Yang gak cukup 50 juta sebetulnya. Maka sayangnya lah istrimu di rumah. Iya. Atau cari pembantu buat dia. Iya. Atau cari bantuan satu lagi buat dia. Emang apa bedanya? Yang cowok tuh seneng bangun dengarnya ya. Maunya nambah tapi bayarannya gak nambah. Baik. Ini kata kucingnya bil ma'ruf. Wattakulloha. Tekanan disini. Untuk melaksanakan semua yang diatas itu. Lakukanlah. Atas dasar apa? Bertakwalah kepada Allah. Jadi pemberianmu sebatas yang ma'ruf itu dasarnya apa? Takwa. Kalau dasarnya takwa biasanya givingnya the best. Maaf ya ma'ruf. Hari ini penghasilanku cuma penghasilanku hari ini cuma berapa? 200 juta. Cuma ini yang bisa aku berikan padamu mah. Sisanya aku tabungin lagi aku buat kamu 200 juta lagi. Mimpi kali ya. Ntar kalau dolar di bawah 5 ribu. Ya. Gampang taruh aja 1 dolar tari atasnya. 5 ribuan. Berarti 1 dolar di bawah 5 ribuan. Jadi dasarnya adalah takwa. Takuloha. Maksudnya begini loh. Dasar takwa itu melakukan yang terbaik karena Allah dalam menjalankan perintahnya dan yang terbaik dalam menjauhi larangannya. Apalagi terkait memenuhi hak pasangan ini. Setelah otakullah ada lagi tekanan penting disini dalam melaksanakan di atas semua. Kamu tidak akan pernah bisa menjalankannya secara sempurna sebelum kamu punya keyakinan dan ketahuinlah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan semuanya. Jika kamu sudah memberikan yang terbaik karena takwa maka Allah akan balas. Dengan ilmunya kamu akan dibalas dengan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Dan jika kamu buruk maka kamu juga akan mendapatkan balasan yang yang buruk dari Allah SWT. Bye. Terima kasih. Terima kasih telah menonton